Dalam menghadapi menghadapi gerombolan kelompok kriminal bersenjata KKB TPNPB pasca peristiwa di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Satu bulan yang lalu, Satgas Gabungan TNI-Polri melakukan perubahan strategi atau taktik tempur. Hari-hari pertama pasca peristiwa aksi teror KKB di Kiwirok, pasukan TNI-Polri sangat disibukan bahkan terkesan kewalahan menghadapi serangan-serangan susulan yang dilakukan KKB pimpinan Lamek Taplo. Hampir setiap hari mereka melakukan serangan dari berbagai arah di perbukitan sekitar Kiwirok. Bantuan personil Satgas TNI-Polri sebanyak 35 orang terpaksa harus berjalan kaki selama 30 jam dari oksibil ke Kiwirok, karena KKB menguasai perbukitan di sekitar bandara Kiwirok. Satgas TNI-Polri kemudian merubah strategi. Gerilia harus dilawan dengan gerilia. KKB pimpinan Lamek Taplo yang bergerilia di hutan perbukitan harus dihadapi juga di tengah hutan dengan cara bergerilia. Personil gabungan TNI-Polri yang sudah berada di Kiwirok dibagi menjadi beberapa tim setingkat peleton. Kemudian disebar menyusup ke segala arah hutan perbukitan di sekeliling Kiwirok. Hasilnya, kelompok kriminal bersenjata KKB yang saat itu terfokus melakukan serangan-serangan ke arah bandara dan pos Koramil Kiwirok, terkejut dan berantakan mendapat serangan tak terduga pasukan TNI-Polri dari arah kiri dan kanan. Mereka berhamburan melarikan diri menuju kampung Okhika. Di sana mereka juga mengalami hal yang sama. Sebelum memasuki Okhika, mereka berhadapan dengan pasukan TNI-Polri di tengah hutan. Akhirnya mereka sadar tidak ada jalan lain untuk bisa selamat selain melarikan diri ke Papua New Guinea. Hingga saat ini, para anggota KKB pimpinan Lamek Taplau yang bersembunyi di Papua New Guinea tidak berani pulang ke Kiwirok. Jali dan keberanian mereka belum sepenuhnya sembuh untuk berhadapan dengan pasukan TNI-Polri yang bergerilia di sekitar hutan perbukitan Okhika dan Kiwirok. Demikian juga dengan apa yang dilakukan Satgas TNI-Polri di Sugapa saat ini. KKB pimpinan Undius Kogoya, yang beberapa saat berhasil menguasai perbukitan sekitar Bandara Bilogai, tercerai berai dipukul mundur oleh pasukan TNI-Polri yang juga bergerilia di sekitar perbukitan. Namun ada yang berbeda dengan KKB ngalum kupel di Kiwirok. KKB pimpinan Undius Kogoya tidak mungkin bisa melarikan diri ke negara tetangga Papua New Guinea. Mereka terpencar-pencar bersembunyi di pemukiman penduduk di sekitar pinggiran kota Sugapa. Kembali ke dalam hutan, disambut geriliawan pasukan TNI-Polri. Mereka hanya dapat keluar dari persembunyiannya pada pagi hari dan sore menjelang malam saat pandangan tim sniper TNI-Polri terhalang kabut ambun. Di luar waktu tersebut, mereka pasti akan dipetik SPR 2, yang sering juga disebut personil TNI-Polri. Merah, ya, sudah merah komandan.